Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indriyani Sapti Pratiwi, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa Prodi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidaiya Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah Dunia saat ini sedang menghadapi wabah yang disebabkan oleh virus COVID-19 COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan bahkan dapat menyebabkan kematian Virus ini dapat menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu mensuri Virus ini sifatnya menular melalui perjikan seperti bersin, batu, atau bersentuhan secara langsung Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka menjaga penyebaran virus COVID-19 Di Indonesia sendiri telah diperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan juga menerapkan pola 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Pandemi COVID-19 sudah hampir satu tahun lamanya mendera Indonesia sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat Pandemi ini secara nyata juga mempengaruhi sektor perekonomian Wilayah Aceh merupakan salah satu yang terkena dampaknya termasuk wilayah Kota Langsa Kota Langsa memiliki beberapa kejamatan diantaranya ada Kejamatan Langsalaman di mana dibagi lagi menjadi beberapa kampung salah satunya kampung pendek pabri Seperti yang kita ketahui bahwa perekonomian sangat penting terutama bagi masyarakat kampung pendek pabri karena manusia membutuhkan perekonomian yang kuat untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya COVID-19 ini membuat perekonomian mereka melambat dan memukul beberapa sektor ekonomi masyarakat bawah Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terutama bagi pedagang usaha kecil seperti pedagang gorengan dan pedagang minyak bensin eceran di mana mereka mengalami penurunan pendapatan dikarenakan adanya pembatasan sosial Hasil observasi yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu Pandemik ini seperti ini jualan minyaknya kadang ramai kadang nanti sama sekali tidak ada yang beli biasanya 3 hari sudah habis Pandemik ini adakah perbedaan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan peringatan Ya, menurunlah istilahnya biasanya kita biasa dapat 500 sekarang 200, 300 berat-untungan yang berat-untungan yang berat-untungan Biasanya pedagang minyak bensin eceran dapat menjual dalam waktu 3 hari kini harus menunggu sampai berhari-hari Begitu juga dengan pedagang gorengan hasil pendapatan dari penjualan mereka menurun biasanya bisa mendapatkan keuntungan 500 rupiah sekarang hanya mendapatkan 200 sampai 300 rupiah hal inilah yang membuat para pedagang mengeluh pendapatan yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan modal yang mereka keluarkan Ini dikarenakan pembeli enggan ataupun takut berinteraksi langsung dengan pedagang guna untuk mencegah penularan virus COVID-19 Padahal pendapat dari salah satu masyarakat ialah Arasan yang pertama, kenapa saya tidak mengisi lencin di eceran karena mereka tidak memenuhi protokol kesehatan untuk di masa pandemi ini Selama pandemi, masyarakat takut untuk mengisi bensin di pedagang minyak eceran karena mereka beranggapan bahwa para pedagang tidak memenuhi protokol kesehatan Terima kasih telah menonton! Yang pertama, tidak berpangku tangan Yang kedua, masyarakat dituntut untuk tetap bertahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi di masa pandemi ini Dan yang ketiga, masyarakat harus tetap bertahan dan tidak pasrah atau tetap berdiam diri saja Saya, Indri Anisabci Pratiwi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh